Mantan anggota Komisi 5 DPR RI, Budi Suprianto, difonis 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah atas kasus swap proyek dana aspirasi DPR, pembangunan jalan nasional di Maluku. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 9 tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Franky Tambuun ini memutus perkara Budi Suprianto dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Budi Suprianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima uang swap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal, Abdul Khoir, melalui rekan di Komisi 5 Damayanti Wisnu Putranti, sebanyak 305 ribu dolar Singapura. Menanggapi putusan Majelis Hakim ini, Budi Suprianto mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum banding. Politisi Golkar ini menilai tidak adil atas fonis yang dinilainya terlalu tinggi dibandingkan pelaku utamanya yang hanya difonis 3 tahun.